Ini aku bener-bener kayak satu kali duduk dan langsung baca buku ini, langsung selesai Halo everyone, welcome back to my channel Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy Di video kali ini, aku mau pastikan kalian buku-buku yang aku baca Dan mungkin bisa juga kalian baca dalam satu kali duduk atau one sitting gitu ya kan Tapi semuanya videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya, biar aku semuanya buat videonya Kalau misalnya kalian mencari buku-buku yang bisa kalian baca dalam satu kali duduk dan buku-buku yang ringan gitu ya Nah di video kali ini, aku mau rekomendasiin kalian buku-buku yang bisa kalian baca dalam satu kali duduk Buku yang pertama yang aku rekomendasiin ke kalian atau buku one sitting yang bisa kalian baca adalah Judulnya Janji Eskrim Ini aku bener-bener kayak satu kali duduk dan langsung baca buku ini, langsung selesai Karena daya bahasanya yang sederhana, yang ringan, dan enjoy banget ketika kita bacanya Tidak banyak juga diksi-diksi yang terlalu tinggi, jadi kalau kita baca itu tidak perlu berpikir keras Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang cewek, seorang gadis yang berama Mia Dia itu kayak bernasib sial lah, dia tuh kayak dibutusin oleh sembilan cowoknya Dan pada akhirnya dia tuh bernazar, kalau misalnya dia mendapatkan cowok Dia akan ada nazar lah pokoknya, dan bagus banget kalian baca Buku yang kedua judulnya Dunia Aradia, karya pribadi dari Angela Jadi buku ini juga waktu itu aku baca dalam satu kali duduk Buku ini mengisahkan tentang si Aradia yang mempunyai dua dunia Jadi dunia manusia dan juga dunia sihir Nah di dunia manusia, dia itu berperan sebagai translator Di suatu percetakan penerbitan gitu ya Dan sedangkan di dunia sihir, dia itu adalah seorang ratu sihir Bayangkan bagaimana uniknya buku ini Jadi buku ini tuh lebih ke kayak fantasi lokal yang ada sedikit bumbu-bumbu romansnya gitu Nah kalau kalian suka yang genre begitu, buku ini cocok banget untuk kalian baca Buku yang ketiga yaitu judulnya Friends Pink, karya Priska Primasari Buku ini lumayan tipis, jadi bisa kalian baca lah ya Jadi bukunya itu mengisahkan tentang Hitomi yang dia itu kehilangan suaminya Dan juga tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kayak tiba-tiba aja bicara sama Hitomi tentang kematian gitu loh Dan juga menyuruh Hitomi untuk mencari sebuah shell yang berwarna Friends Pink gitu Aku ketika baca buku ini itu rada penasaran bagaimana sih maksud dari si pria itu Dan buku ini tuh direkomendasi oleh teman aku yang dia juga suka banget dengan karya-karya Priska Primasari Yaudah lah aku beli dan baca dan memang cukup unik dan cukup bagus juga untuk dibaca gitu loh Buku selanjutnya yaitu judulnya V, karya Vinka Kalista Jadi buku ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama V Jadi V ini mempunyai kehidupan yang normal-normal aja Dia mempunyai ibu yang cantik, dia mempunyai karir yang gemerlang Terus dia itu juga pintar dan juga si ibunya ini lagi tengah menyelesaikan skripsi S2 Eh skripsi, eh bukan skripsi kayak tesis S2-nya gitu ya kan di luar negeri Ternyata si ayahnya ini kayak kurang suka dengan kehidupan ibunya Yang which is ibunya itu mempunyai gaji yang lebih tinggi daripada ayahnya V gitu Dan pada saat itu ibunya V tiba-tiba hilang dan V ingin mencari di mana keberadaan ibunya V ini adalah salah satu korban ketidakadilan ayahnya yang menganggap bahwa perempuan itu adalah derajat yang terendah Perempuan tidak harus sekolah, perempuan tidak boleh pintar-pintar banget Perempuan harus mengerjakan semua pekerjaan rumah Dia mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah Pokoknya dia itu harus menurut sama suami yang tidak boleh pintar, tidak boleh tinggi daripada suami, daripada laki-laki kayak gitu Menurut aku buku ini bagus banget temanya dan juga bisa membuka mata kita bahwa perempuan itu tidak harus menjadi makhluk yang terendah gitu loh ya kan Kita kayak ada sederajat lah gitu, walaupun memang posisinya kalau misalnya kita sudah bersuami, pastinya kita pasti taat lah ke suami Tapi tidak juga kayak yang merendah sampai diinjak-injak gitu ya kasih Wajib banget kalian bahasa buku ini Buku selanjutnya yaitu judulnya The Confidences Karya Neymar Nisa Dan bukunya ini lumayan bagus menurut aku ya Karena gaya bahasannya yang enak gitu Cipernya ini menceritakan tentang Mikaela yang tengah mencari keberadaan ayahnya Sampai dia dipertemukan oleh beberapa laki-laki yang membantu dia lah dalam menemukan ayahnya Cukup unik dan cukup seru juga ketika baca buku ini Buku yang selanjutnya yaitu judulnya Love a Girl karya Mita Junior Buku ini lama banget sudah aku baca dan kayaknya waktu itu emang kayak dalam satu kali duduk gitu ya aku bacanya Jadi cerita ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Tata Dia itu suka dengan Febri, teman kecilnya gitu yang menderita Ostemalasia Jadi Febri ini adalah pengidap Ostemalasia Ostemalasia itu kayak sejenis kanker tulang gitu Dan pada akhirnya si Febri ini meninggal Dan berselang beberapa hari Tata bertemu dengan seorang laki-laki lagi yang bernama Ranto Ranto juga akhirnya meninggal Dan pada saat itu si Tata bertemu lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Andri gitu ya kan Tapi sayangnya Andri ini juga mengidap Ostemalasia Nah terjadi banyak banget konflik dimana orang tuanya teman Tata ini tidak merestui kalau si Tata ini bersatu dengan Andri gitu loh Dan pokoknya ceritanya ini bagus banget dan juga menyentuh menurut aku dan kalian wajib banget untuk baca Buku yang terakhir yaitu judulnya Kau Begitu Sempurna Karya Arini Enha Jadi bukunya ini itu juga waktu itu aku bacanya dalam satu kali duduk karena gaya bahasan yang enak Terus tidak terlalu tinggi diksinya Jadi bukunya itu menceritakan tentang seorang gadis pengidap disabilitas gitu ya Dia ini mencari sekolah yang bisa nih menerima dia tanpa memandang fisik Dan beberapa kali dia itu ditolak gitu Tapi pada akhirnya dia bertemu dan sekolah di satu sekolah yang bisa menerima dia Terus banyak juga sahabat-sahabatnya yang menerima keadaan dia gitu loh Tidak sama begitu Arini toko utama di dalam buku ini Dia itu berusaha untuk berkarya sampai akhirnya dia menciptakan atau menelurkan karya-karya di dalam sebuah buku Dan mungkin buku ini adalah sebuah kisah nyata penulisnya yang dia tuangkan dalam sebuah buku Dan menurutku buku ini itu penuh dengan motivasi Jadi ketika aku bacanya buku ini itu aku tuh merasa tersempil gitu loh Orang penyenang disabilitas aja itu mempunyai karya yang banyak Prestasi yang banyak Bagaimana dengan kita yang sempurna Kenapa kita tidak se-produktif itu gitu loh Jadi kayak aku merasa bahwa Aku ingin seperti itu Aku ingin memotivasi diri aku Bahwa produktivitas itu adalah sebuah prestasi yang membanggakan gitu Kalau misalkan kalian ingin melihat review-review berapa buku yang tadi aku sebutkan Kalian bisa lihat disini nantinya ya di link ini atau di deskripsi di bawah Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sekian yang kalian punya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye